hai hai sobat kembali lagi di David channel Oke video kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman tentang peralatan apa aja yang biasa aku pakai untuk mengambil foto dan video serta mengeditnya untuk dijual di microstock baik itu di shutterstock adapt stock maupun di JT image Oke langsung aja alat pertama yang sering aku pakai yaitu kamera Canon EOS 1500D kalau nggak salah udah tiga tahun aku pakai kamera ini dulu dapat dikisaran harga 6,5 jutaan ini foto yang aku ambil dengan Canon EOS 1500D dan ini hasil videonya alat kedua yang aku pakai yaitu kamera Canon Powershot A1200 kamera ini praktis karena ukurannya yang kecil biasanya aku hanya mengambil foto saja menggunakan kamera ini dan hasilnya tidak mengecewakan kemudian anal yang ketiga yaitu drone DJI Mavic Pro biasa aku gunakan untuk mengambil video video ini salah satu video yang aku ambil menggunakan drone DJI Mavic Pro lalu alat yang keempat yaitu printer Epson L360 yang aku gunakan bagian scannernya untuk mengambil tekstur suatu benda seperti daun atau biji-bijian dan alat yang terakhir yaitu laptop MSI GF63 Thin9RC 8 biasa aku gunakan untuk desain vektor mengadip foto maupun video dulu aku dapat di harga 11 juta oke sekian video kali ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati